Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil orang-orang yang diduga mengetahui proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kepupaten DIAI Papua tahun anggaran 2016 yang menyerep nama mantan anggota DPR dari fraksi Hanura Dewi Yasin Limpo. Mereka yang dipanggil diantaranya Dirjen ESDM, Direktur Jenderal Terbaru, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Maulana. Tim penyidik KPK terus mendalami kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kepupaten DIAI Papua tahun anggaran 2016. Pendalaman yang dilakukan KPK yakni dengan memanggil orang-orang yang dianggap mengetahui proyek tersebut. Kali ini yang dipanggil KPK adalah Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Maulana. Namun Rida bungkam saat ditanya wartawan seputar pemanggilannya. Rida dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kepupaten DIAI Papua yakni bekas anggota DPR dari fraksi Hanura Dewi Yassin Limpo. Pemeriksaan orang yang dianggap mengetahui proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kepupaten DIAI Papua terus dilakukan KPK. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin KPK juga memanggil anggota Komisi 7 DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Jamaluddin Jafar. Nama Jamaluddin Jafar sebelumnya disebut oleh mulia diusai diperiksa KPK. Wakil Ketua Komisi 7 itu menyebut Jamal bersama Dewi Yassin Limpo mengusulkan agar anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro di Papua dicantumkan. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan.